Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya Salam sehat untuk hari minggu ini Jadi saya membuat video ini untuk menjawab satu banyak dari pelanggan-pelanggan yang bertanya problem tentang ongkos pengiriman Jadi yang pertama kenapa saya membahas ini karena mungkin ini akan menjadi perlu dan penting diketahui untuk para konsumen dan produsen kenapa? karena ongkos kirim mebel itu tidak sama jadi tidak sama seperti ongkos-ongkos kirim barang-barang lain seperti handphone atau elektronik jadi ongkos mebel itu memang ada truknya khusus kalau memang kita mungkin kalau pakai jme atau tiki atau yang lain sebagainya itu maka dihitungnya itu akan lebih mahal karena mereka memperlakukan perhitungan melalui volume atau publikasi dia dihitung di ukuran jadi setiap ukuran dihitung tapi kalau kita lihat juga diisi beda hitungannya tidak berukuran tapi perset dilihat dari berat dari besar barangnya muat berapa jadi dihitungnya perset jadi yang perlu saya sampaikan disini ini adalah semoga bisa dipahami untuk semuanya dan ini bukan kami dari produsen atau banyak dari produsen Jepara itu ditanya berapa ongkos kirim kira-kira misalkan ke Tangerang ke Jakarta ke Jawa Timur jadi kita hanya pertama kita bisa memberikan estimasi jadi tidak harga pasti ya kalau harga pasti kita harus tahu dulu barangnya apa kemudian kita tanya dulu ke ekspedisi kemudian alamatnya juga sangat berpengaruh jadi terkadang kalau kita kirim misalkan kirim ke Ponorogo kemudian atau kirim ke Jakarta kita kan memang itu kan daerah kita belum tahu alamat yang benar-benar rumahnya di mana bisa aja kan itu masuk ganggang masuk ke desa-desa itu akan menambah beban ongkos kirim nanti pada supir yang hunter jadi kita hanya membiarkan estimasi misalkan satu kursi tamu pengiriman ke Jakarta misalkan ke daerah Tangerang, Jirudu itu sekitar 450-500 ribu itu hanya estimasi bisa kurang bisa lebih misalkan kurangkan lebih baik tapi kalau lebih kan juga kita tidak tahu lebihnya kan kadang ada rumah yang masuk gang jadi rumah-rumah yang tidak bisa dilalui truk ekspedisi jadi itu yang nanti biasanya akan memakan memakan harga menambah ongkos kirim juga kemudian yang kedua kalau di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Kota kan ada diperlakukan ganjil genap pada mobil ya pada kendaraan jadi untuk ongkos kirim juga nanti berpengaruh misalkan truk yang bawah pas plat nomernya ganjil kemudian disana pas tanggalnya genap pasti kita ngepok kan ngepok kita berhenti di satu tempat truknya kemudian ngepok karter atau nyater atau barang kita diturunkan kemudian dibawa mobil kecil dan itu akan menambah biaya lagi biayanya paling tidak 200-300 ribu jadi bisa sampai 600 ribu untuk biayai satu set kursi sampai di Jakarta itu faktor pertama yang mempengaruhi besar kecilnya atau tinggi rendahnya ongkos kirim ke daerah-daerah tertentu kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan adalah untuk di daerah misalkan ke kirim satu barang dua barang ke satu tempat ongkosnya tetap kita hitung ya jadi misalkan mas saya pesennya dua set kok masa dihitungnya dua kali lipat itu kan satu alamat jadi gini perlu saya jelasin jadi untuk ongkos kirim sebenarnya kalau memang satu alamat enggak begitu enggak kelipatan misalkan persennya 400 ribu enggak kelipatan 800 ribu bukan tetapi bisa lebih murah mungkin 600 ribu tetapi kita enggak bisa hitung itu 400 ribu aja untuk dua set karena di ekspedisi pun hitungnya adalah dua set jadi kita bisa menegosiasi harga ke ekspedisi itu karena ini satu alamat mungkin bisa dikurangi kalau misalkan yang tadi 400 ribu itu nanti bisa cuma 600 ribu untuk dua set jadi bisa nego intinya gitu jadi kalau untuk dua set tiga set empat set tetap berhitungannya tetap kena ongkos kirim semua terkadang kita mau ya kita mauin aja untuk pengiriman ongkos cuma satu set karena kan kadang kita udah pelanggan bayi kemudian kita juga berani nanggung separuh ongkos aslinya dua set tiga set kenal semua jadi itu yang kedua yang perlu saya sampaikan kemudian ongkos emas kenapa di Tangerang misalkan sama Militar sama ongkosnya kok lebih mahal ke Militar padahal atau ke Jogja misalkan ke ke daerah Jogja ya jadi Jogja kalau sama Jakarta kan tetap jauhan Jakarta tapi kenapa kok mahal ke Jakarta apa ke Jogja jadi gini kalau ke Jogja ekspedisi itu jarang ya maksudnya gak jarang masih tetap ada cuma gak se ini gak sesering ke Jakarta kalau ke Jakarta itu dua hari sekali tiga hari sekali ada tapi kalau ke Jogja kadang kita gak nemu ong ekspedisi yang langsung bisa berangkat jadi ongkosnya itu berpengaruh kurang lebih sama karena ekspedisi itu yang ke daerah Jakarta ada khusus ke daerah Jakarta yang ke daerah Jogja dan sekitarnya ada juga yang ke Jawa Timur juga ada jadi memang beda-beda rute dan itu ongkosnya itu kurang lebih sama jadi jangan nanti di mas ke Jogja lebih dekat kalau ongkosnya sama jadi kurang lebih sama karena ekspedisi beda dan rute dan supir juga memperlakukan ongkosnya seperti itu kemudian untuk di luar pulau yang terakhir saya sampaikan untuk yang di luar pulau sebenarnya itu bisa ya tapi kalau di Shopee memang kita akan lama ngirim ke luar pulau misalkan ke daerah Sumatra itu memang lama ekspedisinya itu kita ngantri paling gak hampir satu minggu sampai sana paling gak bisa sepuluh harian tergantung dari problem atau halangan di jalan kadang di hujan super juga butuh istirahat jadi gak bisa kita gak bisa langsung misalkan berangkat hari Senin kemudian jarak empat hari kita sampai di Palembang biasanya cuma misalkan dua hari kenapa belum sampai karena memang ekspedisi ngantar barang banyak hampir mungkin mampir ke Lampung dulu ke Bandar Lampung ada ke yang lainnya baru ke Palembang nanti baru masuk ke Medan ke Bukan Baru dan lain sebagainya jadi memang yang rute yang dekat didahulukan kemudian baru nanti yang jauh kemudian itu ngantarnya pun bongkarnya pun gak mudah jadi bongkar terpal itu yang di atas kemudian bongkar barangnya kemudian diterpalin lagi kemudian ditali lagi gak mudah itu ekspedisi sebenarnya jadi semoga informasi ini bermanfaat kalau untuk yang di Kalimantan Sulawesi saya punya rekan dan punya armada punya partner ekspedisi juga untuk ongkosnya kalau ke Kalimantan Banjormasin Balikpapan untuk satu seks sofa tamu saya pernah kirim itu ongkosnya 3.500.000 untuk sofa tamunya itu seperti ini saya kasih foto yang sofa tamu yang 3211 itu itu ongkosnya 3 jutaan kalau sampai ke Jermasin atau Balikpapan tergantung alamat juga jadi gak pasti seperti itu jadi kalau ke Sulawesi saya pernah kirim ke Gorontalo itu satu set kursi makan dengan dua vles kursi satu meja okosnya 8.500.000 rupiah itu mejanya panjangnya 3.5 meter jadi tergantung alamat juga Kemakasar juga punya rekan yang langsung dari Jepara keunter Kemakasar jadi jangan ragu jika Anda yang jauh-jauh Sulawesi Kalimantan mau beli memberi Jepara banyak sekali ekspedisi yang yang menyediakan jasa pengiriman dari Jepara langsung ke sana untuk ongkos kiri lebih jelasnya kita harus hitung dulu karena ke Kalimantan keluar pulau NTT pokoknya yang keluar pulau ya beda dengan yang Sumatera kalau Sumatera gak pakai volume atau publikasi tapi kalau Kalimantan Sulawesi kita pakai publikasi kalau di Makasar kubik per kubik itu 950.000 jadi misalkan kursi tamu itu ada 3 kubik ya tinggal kalikan 900.000 kali 3 jadi 2.700.000 rupiah begitu juga dengan daerah-daerah Kalimantan atau Sulawesi yang lain ya jadi demikian yang berdua saya sampaikan semoga bermanfaat dan kalau ada yang butuh dicayangkan Anda bisa menghubungi nomor kami di whatsapp langsung ke admin yaitu 082 atau whatsappnya di bawah yang saya kasih di deskripsi dan semoga bermanfaat tentunya kalau ada pertanyaan silahkan komentar insyaallah akan kami bales dan jawab kalau memang sudah tidak sibuk atau memang pas lagi tidak kerja semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i gave you my heart i gave you my heart selamat menikmati selamat menikmati